hai 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 selamat datang di Fcet Masuro channel tempat berbagi wawasan ringan kali ini saya akan berbagi wawasan tentang cara memasang wiper mengganti atau memasangnya soalnya sebenarnya itu sama-sama wiper cuman beda versi ini yang frameless yang sebelumnya pakai yang konvensional bawaan dari pabrik saya mau ganti karena alasannya sih sebenarnya karena emang udah waktunya masa pakai udah lumayan lama dan sapuannya kurang bagus tapi baru diganti kali ini karena sebelumnya saya pakai sebelum pakai mobil ini saya pakai mobil lumayan udah tua dan walau speknya lebih tinggi dari ini tapi karena itu udah lumayan lama jadi kalau dibandingkan dengan ini ini masih lebih nyaman jadi saya merasanya dengan kondisi wiper yang ini yang sekarang terpasang itu sebenarnya masih oke karena saya perbandingannya dengan mobil saya yang lama tapi ternyata setelah beberapa kali melewati kondisi hujan lebat dan beberapa beberapa kali tempat yang memang perjalanan jauh akhirnya terasa memang sih masih bisa diakali dengan speed wipernya dinaikin atau kendaraannya lajunya dilambatin itu masih oke sebenarnya cuma karena di rasa lumayan mengganggu apalagi saat hujan dan malam dengan percayaan yang rendah itu kalau beresiko makanya saya ganti ini sih sebenarnya versinya bukan kayak yang kualitas yang high grade gitu sih masih biasa cuma ini dari karetnya lumayan bagus ini main oke sih dan ini saya coba bukan yang bawaan pabrik maksudnya bukan yang ori dan bukan konvensional tapi yang jenis frameless ini udah selain garis yang Xetica tampilannya lumayan lebih bagus yang kualitasnya masih agak lumayan dari referensi orang-orang sih gitu jadi ini lebih oke sih makanya saya mau coba ini untuk bukanya ini agak lumayan dibanding yang konvensional konvensional juga enggak enggak sulit juga sih cuman agak keras nih udah garis nah ini garis yang ada garis ini adalah yang ditekan tekan masuk tiang wafernya dari sini dari lubang lalu disangkutin ke sini kan hurufnya gini ya tinggal dimasukin kalau yang wafer lama kan dibawah ya dibawah di tekan ke atas kalau yang ini lebih mudah sih ini lebih praktis sih makanya saya ini jadi alasan juga saya kenapa pilih yang selamat menikmati terima kasih terima kasih terima kasih